Apabila kawan-kawan ingin membangun pot ukuran, pastikan juga ukurannya disini terseram, ya, disini. Karena setiap pot itu, satu merek dan yang lainnya kadang tidak sama seperti ini, contohnya. Terima kasih telah menonton! Kali ini saya berada di toko langganan biasa saya di KOT, masih kawan saya juga. Kali ini kita akan memberikan tips-tips cara pemilihan atau pemilihan pot yang baik dan benar. Saya tidak bilang selama ini kawan-kawan semua atau masyarakat itu salah. Tapi dalam pemilihan pot, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Di antaranya adalah, terutama dalam hal ini pemikiran pot untuk tanaman liat masyarakat. Biasanya, seperti yang kita tahu dalam konten saya sebelumnya, perbanyakan secara generasi, disitu dijelaskan bagaimana dari mulai kita minimai gigi, sampai kembang pembiakan, dipisah ke pot, lalu akhirnya kita biara sampai nanti menjadi indukan kembang. Nah, semua proses itu membutuhkan yang namanya pot, kawan-kawan. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana pemilihan pot yang baik dan benar. Saya akan menunjukkan salah satu contoh potnya. Oke, contoh. Pot ini berukuran 8. Biasanya pot ini adalah pot yang pertama kita pergunakan, apabila setelah kita dari bab pembesaran itu, kita pilih ke pot ini. Mungkin nanti akan dicelaskan slide show-nya waktu masih 2-3 daun. Nah, ini pot dapat. Dalam pemilihan pot ini, kawan-kawan, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Satu ukurannya, apakah pohon itu? Karena untuk pemilihan pot yang terlalu kecil atau terlalu disabur, itu tidak bagus. Kenapa? Contoh, kalau potnya terlalu besar, pohonnya kecil, menyebabkan media itu nanti tidak poros atau lembab. Dan lebih banyak kandungan air di dalam pot itu yang akan mengagipatkan tanaman itu lenyot. Atau mati, kawan-kawan tanah atau lenyot tanah. Nah, sebaliknya, kalau pohonnya terlalu kecil, pohonnya terlalu besar juga, itu akan mengagipatkan tanaman itu kekurangan gizi dari media tanaman. Karena tidak berimbang. Dan satu lagi, biasanya kalau terkena angin, pohonnya terlalu besar, pohonnya terlalu kecil, terkena angin itu akan jatuh. Yang akan merugikan kita semua, karena setelah pohonnya jatuh, daunnya patah, atau hal-hal lain, kita tidak tahu. Oleh karena itu, pemilihan pot itu sangat penting sekali. Kalau ditanaman, petani, masyarakat rumah, atau siapapun yang menyukai tanaman dia. Oke, balik lagi ke pot ini. Pot ini biasa, warna hitam, plastik mungkin saja. Biasanya, orang kalau untuk perbanyak tanaman itu biasanya menggunakan plastik. Tapi, kalau untuk petani-petani yang dalam skala besar, bisa juga menggunakan polybag. Akan tetapi, saya lebih menyarankan menggunakan pot-busting. Karena bisa lebih terjaga kondisi tanaman itu. Dan harus diperhatikan juga, kawan-kawan. Selain ukurannya, nomor 2 yang harus diperhatikan, yang ini kadang tidak semua orang mau perhatikan, adalah ini. Lobangnya, kawan. Oke. Kalau merek bolnya apa saja, tapi harus diperhatikan lobang. Karena tidak semua pot itu mempunyai lobang seperti ini yang bagus. Ini potnya bagus. Lobangnya banyak. Jadi, pada saat penyiraman air, kita menyiram tanaman ke air, airnya itu akan cepat turun. Ditambah lagi kalau medianya yang poros. Poros adalah tidak menyimpan air terlalu banyak. Itu sangat bagus sekali. Ini ukuran 8 ini biasanya dipakai untuk tanaman-tanaman yang dari bak semai atau kawan-kawan yang ukurannya kecil. Nanti akan ada contoh, tidak hanya anturin saja. Karena pot ini digunakan ke semua tanaman. Tapi dalam hal ini, kita masih bahas tentang pot untuk anturinnya. Nah, berikutnya adalah pot 10. Pot 10 ini biasanya kalau saya banyak pergunakan untuk kit. Seperti yang tadi. Di pot yang sebelumnya, kita sudah menahat. Jadi, kita perlu perhatikan lobang. Karena ada pot yang lobangnya itu sedikit. Dan ceruk ininya itu menyimpan air. Jadi, tidak bagus. Akhirnya, ini pot dalam 12. Bisa dilihat. Ini biasanya untuk pot-pot kalau yang tes atau tanaman ini untuk tanaman pegula. Tidak, tanaman pegula. Ini untuk pohon ukuran protek. Ingat, pot ini mereknya berbeda-beda. Tapi kita harap seperti ini. Lalu pot seperti ini, biasanya kita akan bekerja 2 kali lipat. Kenapa? Karena lobangnya ini tidak tembus. Jadi, kita harus merubanginya lagi dengan pisau atau dengan pisau. Dengan apa gitu untuk dilubang lagi. Ini bisa 2 kali lipat. Jadi, yang ini kita terbiur oleh harga yang murah. Tapi ternyata, pas kita perhatikan. Sobih yang mau motif, ternyata hidup semuanya itu belum yaitu suksesnya. Jadi, kita harus korek-korek lagi pisau. Ini akan membuat 2 kali lipat. Nah, ini contohnya. Jadi, harus kita perhatikan. Jadi, tidak semuanya pot itu lubangnya yang kita harus lubang-lubangin lagi. Jadi, jangan tercius agak murah. Tapi lihat kualitas plastik dan lubangnya. Karena ini sangat berpengaruh ke tanaman hias kita. Kalau kita tidak lubang-lubangin lagi. Kita taruh di sebagai tanaman indoor ya. Jadi, teman-teman bisa pakai pot yang banyak. Ini potnya sangat cantik sekali. Warnanya. Dan biasanya kalau pot-pot begini, ini biasanya pot yang masuk akal musik premium. Harganya pun beda. Kalau tadi seluruh sini mungkin pulukan. Ini beda lagi. Dan dilihat. Dari lubangnya pun sudah jelas. Kalau pot-pot seperti ini tuh, mereka memperhatikan lubangnya. Ini bisa kawan-kawan baru untuk tanaman-tanaman yang ditanggung di depan teras rumah atau indoor. Jadi, intinya pemilihan pot itu kita akan memperhatikan proporsional antara ukuran daru dengan potnya tersebut. Jangan sampai potnya terang kesan. Sekarang banyak sekali pot-pot di sini saya menangkan sepatu ini. Tidak ada pot yang mengepot warna pink. Eh, warna blue, sorry. Warna blue seperti ini. Ya, lubangnya pun. Ya, lubangnya pun banyak. Karena mereka suka. Nah, kalau untuk pot-pot kita kami ini, biasanya ini untuk tanaman antirium yang besar-besar. Jadi, dan dulu biasanya untuk tanaman. Ini bukannya saya bilang bagus, kurang bagus. Saya merekomendasikan. Kecuali di dalamnya di dalamnya di dalam pot, ini hanya untuk cover-nya saja. Karena lubang ini minimal sekali. Ya, untuk pot sebesar ini, lubangnya seperti ini. Jadi, untuk pertumbuhan tanaman kurang bagus. Tapi bisa juga kalau di dalamnya di dalam pot, di cover saja itu. Oke. Ini biasanya juga banyak dipakai sama kawan-kawan untuk pohon-pohon yang setelah hasil sekelitan atau semayat. Biasanya, kalau tadi kita lihat ada pot-potnya itu yang ngecepet. Kalau pot-pot yang tinggi begini, biasanya kalau untuk antirium itu adalah pohon-pohon yang berjenis yang berdaun panjang mencintai kebawah. Contohnya, untuk antirium tanduk ini bagus untuk pemeliharaan sehari-hari. Karena tidak akan menutak daun pohon. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin taruh atau menaruh pohon di dalam indoor, saya sarankan pot yang ada tatakannya. Nah, kawan-kawan, untuk bagi kawan-kawan yang ingin menanam tanaman di dalam rumah, saya sarankan membeli pot yang seperti ini. Pot ini sudah satu paket antara atas dengan tatakan. Kenapa saya sarankan tatakan? Karena apabila kita menyiram tanaman, itu nanti airnya akan ditampung oleh si wadah ini. Jadi, yang harus dihatikan adalah kawan-kawan ini tatakannya. Jadi, airnya tidak mengotori ruangan kita. Untuk yang sampel yang lebih besar seperti ini ya. Tentu saja dengan ukuran potnya yang lebih besar. Jadi, kalau kita siram tanamannya, airnya tidak tumpah ke sana. Dan terakhir yang saya mau sampaikan, apabila kawan-kawan ingin membeli pot ukuran, pastikan juga ukurannya di sini terseram. Di sini. Karena setiap pot itu, satu merek dan yang lainnya kadang tidak sama seperti ini. Contohnya. Ini ukuran pot 10. Merek A. Ini pot ukuran 10 juga. Merek B. Kalau kita perhatikan, 10 ini dan 10 ini jauh sekali. Kenapa? Karena yang ini mengukur 10 diameternya dari bibir sini. Nah, kalau ini mengukur diameternya itu dari bawah. Jadi, ada pot yang mengukur dari bawah diameternya, ada yang dari atas. Nah, kalau kita satukan begini. Nah, ketelan pot yang ininya. Jadi, harap diingat juga. Satu. Patokan di sini untuk ukuran, tapi tidak semua merek sama. Oke? Nah, itu saja kawan-kawan tip-tip pemilihan, cara pemilihan pot yang baik dan benar menurut pengalaman saya. Dan apabila kawan-kawan mempunyai saran, informasi, atau ingin bahas, bang, mau bahas konten apa? Silahkan komentar di konten saya. Dan buat kawan-kawan yang sudah like, subscribe, and not like, you watch, and subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu di konten Renat Buandar.